Sementara itu, pemerintah Indonesia belum akan menyesuaikan harga bahan bakar minyak sampai Juni mendatang karena menilai dampak serangan yang terjadi antara Israel dengan Iran bersifat jangka pendek. Meski begitu, Kementerian ESDM mewaspadai harga minyak dunia bakal mencapai 120 dolar AS per barel jika eskalasi konflik itu berlanjut. Kita tidak perlu berpikiran jauh, tapi dengan lebih detail, tapi kita cukup mempersiapkannya. Saya lebih cendung untuk ini, karena begini, pada dasar akun saya, banyak negara, banyak pihak itu lebih suka ke harga minyak yang Rp70.000, Rp80.000, tidak suka terlalu tinggi. Dan ini selalu dipayakan juga oleh pihak-pihak yang terkait, misalkan kayak OPEC. Ini akan faktor yang sangat kuat untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang eskalasi.